Bismillahirrohmanirrohim Pada video kali ini kita akan membahas Aturan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit yang ketiga Yang ketiga itu ada aturan Han Aturan Han bilang ini Keadaan paling rendah energinya Yang paling stabil ya Itu adalah apabila elektron ini tersebar ke semua orbital dengan spin yang sejajar Jadi kita review sedikit Ada kulit, di dalam kulit ada subkulit Kemudian di dalam subkulit ada yang disebut dengan orbital Di dalam orbital inilah baru terisi oleh elektron Nah untuk mengisi elektron itu disebut dengan spin Spin ini punya dua arah Ada yang ke atas dan ada yang ke bawah Jadi gini misal kulit Subkulit itu ada S, P, D, dan F Jadi misal orbital S itu hanya punya satu elektron S satu elektron satu orbital Berarti kan maksimalnya ada dua elektron Nah jadi kalau misal di S-nya ini satu Berarti sudah jelas ya Pertama itu adalah diisi elektron dengan spin ke atas Kalau misal ada S2 Berarti orbitalnya ada satu Kemudian elektronnya ada dua Pertama diisi dulu ke atas Kemudian selanjutnya baru ke bawah Nah untuk orbital S mudah ya Kemudian kalau yang P Ini punya tiga orbital Satu, dua, tiga Nah elektronnya itu cenderung apa? Dibilang cenderung untuk mengisi Tersebar ke semua orbital dengan spin yang sejajar dulu Jadi gimana maksudnya? Jadi gini misal ada P1 Tiga orbital Satu, dua, tiga Berarti yaudah keisi satu dulu nih Satu dari yang paling rendah Kayak gitu Kemudian misal ada berhentinya di P2 Jadi di orbital P itu punya dua elektron Jadi keisinya gimana? Keisinya begini Satu, kemudian dua di tengah Jadi cenderung untuk mengisi orbital yang lebih rendah dulu Dan spinnya sejajar Jadi gak bisa ya kita nulis P2 Langsung seperti ini Satu, dua di sini Nah itu gak bisa Salah Kenapa? Karena tadi bilang Yang paling rendah Yang paling stabil Itu adalah elektron-elektronnya itu tersebar ke semua orbital Dengan spin yang sejajar dulu Jadi mengisi ke sampingnya dulu Baru menuhin orbitalnya Gitu Misal ada P3 Berarti kalau P3 Yaudah Orbitalnya ada tiga Kemudian keisi elektron sebanyak tiga Satu, dua, tiga Ini diisi dengan spin yang sejajar dulu Artinya adalah arahnya ya Arah spinnya, arah elektronnya sejajar dulu Ke atas dulu Jadi gak bisa nih kita langsung tulis begini P3 Misal Satu, dua, tiga Ini juga salah ya Atau misal Seperti ini Satu, dua Satunya lagi mau disini Ah, kayak gitu Nah itu gak bisa Ya Jadi harus Mengisi dengan spin yang ke atas dulu Kemudian diisi yang selanjutnya Dengan spin yang sejajar Artinya sama-sama ke atas Kalau udah penuh Kesamping baru bisa Nisi yang spin ke bawah Misal P4 nih baru Ya P4 Berarti punya orbital tiga Kita isi dulu nih elektronnya Satu, dua, ke atas Tiga juga ke atas Empatnya Karena sudah penuh ya Ini sudah ke isi yang ke atas semua Baru bisa kita Menuliskan dengan spin ke bawah Gini Ke bawah Gitu Jadi gak bisa langsung Gini Misal Satu, dua, tiga, empat Gini bu Maunya Gitu Ini untuk P4 Ini gak bisa Nah tadi ya Balik lagi Elektron itu cenderung untuk mengisi Keadaan yang paling stabil kan ya Ya stabilnya adalah Ketika spin untuk sejajarnya Ya spin yang sejajarnya itu terisi penuh dulu Jadi penuhin dulu ke samping Dengan spin ke atas Kalau udah penuh baru Balik lagi ke awal Dengan arah spin ke bawah Ya Gitu Untuk yang D juga sama Ya Dia punya 5 orbital Jadi kalau misal ada D Misal disini ya Ada D6 Ya berarti Pengisian elektronnya seperti apa Berarti seperti ini Sama Diisi dulu ke samping Dengan arah Sejajar Ke atas dulu Berarti Satu, dua, tiga, empat, lima Kalau udah penuh Orbitalnya baru Balik lagi Ke awal dengan spin Sebaliknya ke bawah Menang Gitu Pun juga sama ya Dengan subkulit Ya atau orbital yang F Dia punya 7 Ya jadi diisi dulu semua Orbitalnya Dengan spin sejajar ke atas Kalau sudah penuh Baru Balik ke awal Gitu Nah kurang lebih Itu untuk Aturan Han Ini ada Sedikit penyimpangan Beberapa penyimpangan Yang terjadi pada Beberapa atom Misal Atom Krom Dengan nomor atom 24 Ya Dan secara umum Penulisannya kan seperti ini ya Konfigurasinya Argon Ar 4S2 3D4 Artinya Valensinya Ya Itu Terakhir di 4S2 3D4 Berarti kalau misal Kita ingin menggambar Spinnya Orbitalnya Dengan Elektronnya Itu berarti 4S2 1 orbital Kemudian 3D4 D itu punya 5 orbital 1 2 3 4 5 Gini ya Nah 4S2 Berarti Keisi penuh 2 Kemudian 4 1 2 3 4 Gitu kan ya Nah Ini Sudah sedikit penyimpangan Penyimpangan apa Ini Untuk Orbital D Untuk orbital D Ini Bia cenderung Stabil Saat Setengah Penuh Atau Penuh Jadi kalau misal Setengah penuh Artinya apa Artinya yaudah Semuanya Keisi Dengan Aras pin Yang sejajar Keatas Jadi kan belum Ini kan Penuh Full Sama-sama Keatas Tapi yang kebawahnya Belum ada Gitu kan ya Makanya disebutnya Dengan setengah penuh Kemudian kalau yang penuh Berarti yaudah Penuh semuanya Gitu Nih Ini disebut dengan Penuh Ini penuh Ini setengah penuh Gitu ya Ingat Nah ini nih Kita lihat disini Balik lagi Ke atom Chrome Dengan nomor atom 2 4 D nya itu Terisi 4 Ya Terisi 4 Karena Tadi ya Ada pengecualian Untuk D Ya ketika dia Punya 4 elektron Ini cenderung Stabilnya saat apa Saat keadaan Setengah Penuh Ya artinya apa Artinya Elektron dari 4S2 Ya Yang terdapat Di orbital 4S Ini satu elektronnya Itu cenderung Untuk berpindah kemana Ke sini Ke orbital yang D Biar apa Biar cenderung Membentuk Setengah penuh Jadi dia lagi stabil Gitu Jadi Bentuk Orbitalnya Seperti ini Ya 4S Satu Kenapa satu Karena satunya Udah berpindah Ke D Gitu Jadi 4S1 Kemudian Disini Ya 3D 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Gitu Jadi Untuk konfigurasi Elektron Si CR Untuk konfigurasi 4S2 3 D 4 Ini kurang Stabil Kayak gitu Ya Dia lebih stabil Membentuk Konfigurasi Menjadi 4S1 3 D 5 Karena apa Karena tadi D nya Ya orbital yang D itu Lebih stabil Lebih stabil Saat Keadaan Penuh Atau Setengah Penuh Kalau misalnya 4 Berarti kan Masih setengah Penuh Berarti Lebih stabil Untuk Membentuk Orbital D Setengah Penuh Pun Pun Sama Dengan Si CU CU Ini Berakhiran Di 3D 9 3D 9 4S2 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 Berarti 1 2 Kemudian 3D 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dengan Balik Balik ke awal Tapi Spin nya Ke bawah Ini 1 ini kosong Ini D Nah ini Tidak stabil Nah tadi Dibilang D ini Cenderung Untuk Membentuk Penuh Atau Setengah Penuh Jadi Kalau misalnya Begini kasusnya Berarti Cenderung Untuk Membentuk Penuh Orbital D Jadinya Elektron Dari 4S2 Ini Akan berpindah Ke sini Gitu Jadinya Gini 4S1 Kemudian 3D nya Jadi 10 Gitu Pindah 4 5 6 7 8 9 10 Jadi Kalau misalnya Nanti sewaktu-waktu Kamu Lihat Konfigurasi elektron Dari CU Kok 4S1 3D 10 Bukan 4S2 3D 9 Karena Orbital D Lebih stabil Pada saat Keadaan penuh Atau Setengah Penuh Jadi ini Beberapa penimpangan Tidak semuanya Cuma CR CU Kemudian CR CR Lagi Salah Ini bukan CR Ini itu Nomor atom 46 Itu PD PD Ini juga Sama 4D 8 Ini Lebih Stabil Ini Lebih Stabil Pada saat Dia CR Kemudian 4D 10 Jadi 2 elektron Dari S Ini Pindah Ke D Membentuk 4D 10 Jadi 5S Ini Tidak ada Itu Sama Dengan Yang AG Dengan Nomor atom 47 Berarti Dia Stabil Di Kondisi CR Kemudian 5S Ini 9 Berarti Stabilnya Di Penuh Berarti 10 Berarti Pindah 1 Elektron Dari S Ke D Jadi 5S 1 4D 10 Nah Ini Untuk Beberapa Penyimpangan 5S 6B 5S 6B 9B 9B 11 11 Terima kasih.